Intro 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 Seneng tidak terasa sudah 3 tahun Raffi sama Gigi menikah Raffi Biasanya kan Kalau awal-awal pernikahan memang Banyak ini ya Banyak apa namanya yang naik turun Yang Raffi Dua manusia yang baru Apa namanya mengenal satu sama lain Kalau pacaran itu kan Enggak seperti menikah ya Kalau menikah tuh kita tahu Karakter masing-masing Mereka berdua public figure Dengan segala Apa namanya menghadapi hujatan-hujatan Tapi ya mudah-mudahan Segala Apa namanya Omongan-omongan orang di luar Dan semua omongannya itu Saya Alhamdulillah melihat mereka Berdua bahagia Itu tetap bahagia Walaupun di luar sana Banyak segala macam Omongan dan bla 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 Gitu seperti itu Untuk Raffi nya, Raffi kan termasuk cuek ya Menghadapi semuanya Bagaimana dia Bisa mengendalikan semua Terhadap anak dan istrinya Gigi juga Termasuk wanita yang cuek Menghadapi semuanya Tapi yang namanya wanita Pasti mendengar sesuatu hal yang tidak menyenangkan Pasti dia ada bad moodnya kadang Gitu Tapi saya sebagai orang tua Di sini saya kan harus bisa Menengahkan mereka Saya harus peka apa yang terjadi Bagaimana saya harus bersikap Pada Raffi atau sama Gigi Tidak ada orang tua satupun Yang di dunia ini Yang ketika ada kesalahan anak Apa diam saja Itu kan gak mungkin Atau Apalagi ibu berusaha Menasehati Terus begitu Mengasih Shari-shari bagaimana rumah tangga Itu baiknya seperti apa Jadi saya di sini sebagai ibu Yang betul-betul harus Mereka berdua bagaimana Bisa berjalan dengan Apa namanya ya Dengan menyenangkan lah Untuk mereka berdua gitu Ya mungkin ada trik-trik Seorang lelaki Seorang suami ya Bagaimana dia bisa selalu Mengasih pengertian kepada istrinya Itu aja sih Kalau saya lihat di Raffi nya kepada Gigi Gitu Itu kan namanya wanita Mendengar omongan di luar sana Pasti ada Apa ya Gak enaknya Bagaimana suami bisa Apa namanya Meyakinkan Seperti itu Tetap kerikil-kerikil Pasti ada lah ya Tapi sampai sejauh ini sih Saya melihatnya Kadang mereka berdua Lucu Gitu kan Dia seneng Yang saya sih Melihatnya ya Apa ya namanya Masih Ada yang membuat mereka Bahagia Gitu Suka ini Kayaknya yang lebih-lebih Apa sih agresif Iya Kalau disini kan Raffi Lebih agresif Bagaimana dia bisa Mengatakan perasaannya Kepada istrinya Gitu rasa salamnya Nah kadang kan Malah kadang saya suka Kan Di depan umum Gitu ya Kadang saya juga sebagai ibu Risi Gitu ya Bagaimana dia Memeluk gigi Gitu Tapi ya udah dikasih tau juga Raffi Kalau di depan umum gitu ya Maksudnya kan Jangan terlalu berlebihan Gitu kan Tapi ya namanya mungkin Raffi mengungkap keperasaannya Ya udahlah Yang padanya saya sih udah kasih tau Tapi ya kalau nampak orang sedang menyayangi Dia ya Udahlah Gitu Yang hadirnya Raffi Yang kebetulan Raffi Seorang anak yang peka Gitu kan Dia Suka apa ya Tau bagaimana Kalau sepamunya Ayah ibunya Ada sesuatu hal Gitu Jadi betul-betul Raffi Betul-betul Pemersatulah Buat mereka berkuat Contohnya Ya kadang kalau Ayahnya marah Pokoknya Pengen sama Papa Gitu Papa gak boleh pergi Gigi Kayak gitu-gitu Pengen sama Apa Mama Gigi Gitu Pokoknya Mereka tuh pengen Selalu Selalu berdekatan Dengan Raffatang Seperti itu Tapi sih memang dari dulu Memang dia memang Sayang sama anak kecil Sama keponakan-keponakan Sepupu-sepupunya Gitu Dia memang unggul lah Kalau terhadap anak-anak kecil Terus apalagi sekarang Sama anaknya kan Gitu Jadi Ya pokoknya Betapa care-nya lah Raffi sebagai seorang Ayah Untuk Allah Bersi Tengah 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 Tengah